Intro Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara yang baik hati Saya bersyukur boleh menyapa saudara-saudara melalui rendungan harian pada pagi hari ini Semoga hari ini Tuhan mencurahkan rahmatnya Dan memberkati pekerjaan dan kehidupan saudara-saudara dimanapun berada Sebelum memulai pekerjaan kita hari ini Baiklah kita memohon kekuatan dan perlindungan dari Tuhan Agar dapat berjalan dengan baik seluruh aktivitas kita Kita mulai dari hari ini Kita bernyanyi Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila tiada rela sujudan sungguh Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan 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 Jujur dan kulusi padamu ini bagi Tuhan Mari kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai saudara-saudara sekalian Amin Firman Tuhan hari ini untuk kita Tertulis dari 2 Timotius 2 ayat 24 Demikian bunyinya Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramah terhadap semua orang Ia harus cakep Mengajar Sabar Demikian Bunyi dari firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tanggung jawab hidup Dan ciri-ciri hamba Tuhan atau pelayan Tuhan Yang dikehendaki sesuai dengan firman Tuhan Yaitu yang pertama Hamba Tuhan harus seorang yang ramah dan bukan pemarah Yang kedua hamba Tuhan harus seorang yang dapat mengajar Dan yang ketiga hamba Tuhan harus memiliki buah roh yang yaitu sabar, lemah lembut, dan mengasihi Dengan demikian akan ada orang yang akan mengalami pertubatan melalui teladan hidup dari seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan Saudara-saudara Pertengkaran Pasti tidak membuat masalah selesai Malah tambah membuat sakit hati Oleh karena itu Kita harus menghindari pertengkaran Satu dengan yang lain Yang berikut saudara-saudara Hamba Tuhan harus ramah Karena keramahan adalah karakter Kristus Saling menegur Dan saling menyapa Untuk mengetahui kabar dari anggota jemaat Maupun anggota keluarga Serta lingkungan kita masing-masing Juga hamba Tuhan harus cakep mengajar Harus memperlengkapi diri dari berbagai ilmu Dan kompetensi Sehingga cakep mengajar firman Tuhan Artinya Seorang pelayan Seorang imam atau kepala keluarga Kita harus terus menerus Untuk belajar Supaya dia mampu menjelaskan Mengajarkan kabar baik Kepada anggota keluarga Maupun lingkungan kita Dimana kita berada Dan hamba Tuhan Saudara-saudara Harus orang yang sabar Dan lemah lebut Dibutuhkan kesabaran Dan kelemah lembutan Agar tercipta Kedamaian di tengah-tengah Gereja Dan keluarga Artinya orang sabar itu Dibutuhkan dari seorang hamba Pelayan Ataupun Kepala keluarga Karena kesabaran itu Adalah Pekerjaan roh kudus Ketika seorang bapak Dan ibu orang yang penyabar Maka roh kudus bekerja Di dalam hatinya Atau di dalam hidupnya Orang penyabarlah Orang yang mau sukses Dan orang yang mau besar Di kemudian hari Itulah ciri-ciri daripada Karakter kristus Yaitu Supaya pertengkaran Kita menjauhi Dan juga Kita harus ramah Dan juga Memperlengkapi diri Dari berbagai-bagai ilmu Supaya kita dimampukan Untuk mengajar Kabar baik Ataupun firman Tuhan Serta penyabar Inilah saudara-saudara Renungan Harian untuk Hari ini Semoga kita dimampukan Dan menghayati firman ini Supaya Kita Dapat melaksanakan Seluruh apa yang dikendaki Oleh Tuhan Allah Amin Kita berdua Terima kasih Tuhan Allah Atas firman yang kami dengar Pada pagi hari ini Yang Mengajak kami Supaya kami Menjauhkan pertengkaran Karena pertengkaran itu Tidak Memperlengkapi Atau menyelesaikan Suatu masalah Tetapi Biarlah kami orang yang sabar Dan senantiasa Belajar dari pengalaman-pengalaman Supaya kami dapat Dimampukan untuk Mengajar seluruh keluarga Anak-anak yang Tuhan berikan Kepada keluarga di rumah ini Saya berdua Dan saya memberkati Keluarga di rumah ini Biarlah keluarga ini Terberkati Karena pekerjaan roh kudus Semakin rendah hati Dan Tuhan lah yang ditinggikan Dan yang dipuji Dalam seluruh kehidupannya Dalam tanganmu kami hari ini Kami memulai aktivitas kami Di rumah ini Maupun pekerjaan Dan sekolah anak-anak kami Tuntun kami Melalui roh kudus Jauhkan sakit penyakit Jauhkan Segala pertengkaran Dan kemalasan Dari kami Supaya kami Orang yang bersemangat Karena Tuhan Yang menggerakkan kami Melaksanakan aktivitas kami hari ini Saya berdua Untuk keluarga Bapak Dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup Amin Dan nugrah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Serta persekutuan dari roh kudus Menyertai saudara-saudara sekalian Amin Saudara-saudara Saya pendetamu Menghimbau kepada seluruh jemaat Agar tetap Memakai masker Walaupun kita sudah level 1 atau level 2 Tetapi dengan memakai masker Kita terhindar dari virus corona ini Tuhan memberkati Amin Terima kasih